Namo Tasa Bhajavato Arahato Sama Sambudhasa Namo Tasa Bhajavato Arahato Sama Sambudhasa Ata sama panidicca etamanggalamutamang Yang saya hormati para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia Kembali pada kesempatan pagi hari ini Kita bersama-sama melakukan perbuatan baik Melakukan kebajikan yang kita sebut sebagai puja bakti Di Bihara Jakarta Damacaka Jaya ini rutin diadakan setiap hari minggu pagi Sebisa mungkin para umat Buddha selalu mengikuti puja bakti seperti ini Karena melalui kegiatan puja bakti inilah kita bisa berlatih Secara terus menerus, secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas batin kita Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia Saya ingin mengawali ceramah dhamma pada pagi hari ini dengan satu cerita Di zaman Sang Buddha Ada keluarga yang Kehidupannya sangat harmonis Keluarga tersebut hidup berkecukupan Atau bisa dibilang keluarga yang mapan Mempunyai seorang putra bernama Yasa Ibu dari Yasa ini adalah seorang ibu Yang dulunya pernah berdana Nasi atau bubur susu kepada bodhisatta Sebelum mencapai penerangan sempurna Beliau adalah ibu sujata Mempunyai putra bernama Yasa Yasa ini diceritakan Kehidupannya sangat menyenangkan Semua kebutuhan-kebutuhannya Bisa terpenuhi Tanpa harus dia keluar dari wismanya Diceritakan pula Yasa ini dibangunkan tiga wisma Wisma musim panas Wisma musim hujan Wisma musim dingin Kalau kita perhatikan Hampir mirip Dengan kehidupan Pangeran Sidarta waktu itu Kemudian Yasa ini Karena setiap harinya selalu dimanja Kebutuhan-kebutuhannya selalu terpenuhi Tanpa harus keluar dari wismanya Ternyata dia juga bosan Bosan juga ternyata Jadi orang kaya Padahal apa yang masih kurang Tidak ada Semuanya tercukupi Semua terpenuhi Namun Ternyata Kekayaan tersebut Tidak membuat bahagia Bagi Yasa Sehingga Suatu ketika Dia ingin keluar dari Wismanya tersebut Berjalan menuju Taman Rusa Isipatana Waktu itu Sang Buddha Menghabiskan Masa wasa Bersama Pancawagia Masa wasa pertama Di sana Di sepanjang jalan Yasa ini Berkata Mengucapkan Oh aku tertekan Oh aku menderita Nah kata-katanya ini Didengar oleh Sang Buddha Kemudian Sang Buddha memanggil Oh kemarilah Yasa Disinilah Kamu tidak akan Menderita Disinilah Kamu tidak akan Tertekan Yasa ini Yang sebelumnya Belum Berkenalan dengan Sang Buddha Kaget Kok Metapa ini Tahu nama saya Dan membuat Dirinya ini Menjadi senang Menjadi senang Lantas Yasa ini Mendekat Sang Buddha Mempersilahkan Untuk duduk Lantas Sang Buddha Membabarkan Dhamma Yang dikenal Sebagai Anupubikata Anupubikata Ini Biasanya disampaikan Oleh Sang Buddha Kepada Para Perumah Tangga Karena Sifatnya Yang Bertingkat Dhamma 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 itu Kalau kita Perhatikan Susunannya Bertingkat Ada yang Paling Gampang Menengah Dan juga Tinggi Tetapi Kebanyakan Umat Buddha Menyebutnya Dhamma itu Tingkatan Mulai 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 dari Yang Gampang Menengah Sampai Yang Paling Sulit Jangan Dikatakan Sulit Karena Dengan Berkata Sulit Seperti itu Membuat Kita Menjadi Ragu Oh Sulit Tidak Mungkin Saya Bisa Lantas Kita Pakai Dhamma Itu Ada Sifatnya Yang Gampang Yang Menengah Sampai Yang Tinggi Kenapa Tinggi Karena Kalau Berbicara Tinggi Kita Masih Bisa Mendaki Gunung Tertinggi Di Dunia On Everest Masih Ada Orang Yang Bisa Mencapai Puncak Kemudian Gunung Tertinggi Di Indonesia Jayawijaya Di Sana Masih Ada Orang Yang Sampai Puncak Lebih Dekat Lagi Kita Tinggal Di Pulau Jawa Ada Gunung Tertinggi Di Pulau Jawa Gunung Semeru Disana Masih Ada Orang Yang Bisa Mencapai Puncak Oleh Sebab Itulah Maka Tingkatan Dama Ini Kita Sebut Sebagai Dama Yang Tinggi Sehingga Kita Masih Mempunyai Harapan Untuk Bisa Mendaki Meraih Merealisasi Dama Yang Tinggi Tersebut Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Jadi Apa Isi Dari Anupubi Kata Itu Latihan Bertahap Untuk Kemajuan Batin Yang Pertama Membicarakan Tentang Dana Kerelaan Berbagi Singkatnya Kita Berbagi Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Berkorban Apa Apa Yang Kita Miliki Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Baik Itu Sifatnya Materi Ataupun Non Materi Jadi Dana Itu Barang Tersebut Sesuatu Tersebut Yang Kita Miliki Kita Berikan Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Itu Disebut Sebagai Dana Ada Satu Suta Yang Jarang Dibahas Yang Terdapat Di Dalam Sang Yuta Nikaya Wana Ropasuta Di Dalam Wana Ropasuta Ini Membicarakan Tentang Reboisasi Penanaman Hutan Jadi Ada Satu Perbincangan Di Sana Yang Dituliskan Bagi Siapakah Jasa Itu Selalu Meningkat Sepanjang Siang Dan Malam Siapakah Orang-orang Yang Akan Pergi Ke Surga Mantap Dalam Dama Dan Memiliki Moralitas Lantas Jawabannya Bagi Mereka Yang Membangun Taman Dan Hutan Bagi Mereka Yang Membangun Jembatan Bagi Mereka Yang Membuat Tempat Untuk Minum Dan Juga Membangun Sumur Dan Mereka Yang Memberikan Atau Berdana Tempat Tinggal Itulah Orang-orang Yang Akan Menuju Ke Surga Jasanya Itu Selalu Meningkat Sepanjang Siang Dan Malam Selama Hal itu Dana Tersebut Bisa Dimanfaatkan Selama Itu Pula Jasanya Akan Terus Meningkat Selalu Bertambah Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Tentang Reboisasi Membangun Taman Menanam Pohon Itu Sangat Besar Sekali Manfaatnya Banyak Makhluk Yang Akan Memperoleh Manfaat Dari Meskipun Hanya Satu Batang Pohon Makanya Zaman Sekarang Ini Sedang Trend Sedang Trend Ada Satu Kelompok Muda Mudi Mungkin Ibu Bapak Mungkin Mereka Bersama-sama Berkotong Royang Untuk Menghijaukan Hutan Apakah Itu Hutan Bakau Hutan Yang berada di gunung Yang mulai Pohon-pohonnya ini sudah mulai habis Dan tidak ditanam kembali Ini sangat bagus sekali Saya sangat senang apabila melihat Orang-orang Siapapun itu Mereka Menanam Pohon Demi Kelangsungan Apa namanya Keberlangsungan Bumi kita ini Bumi kita menjadi awet Nah karena Kalau dari sebatang Pohon itu Apabila kita perhatikan Banyak sekali Manfaatnya Mereka Memberikan Oksigen Ya Yang Semua Makhluk hidup Butuhkan Ya Kita bernafas Memerlukan oksigen Yang bersih Nah kalau di Kota-kota besar Seperti Jakarta ini Udara yang bersih Sudah mulai Ya Sudah mulai langka Nah kalau dicek Ya ada satu alat Ya beberapa waktu lalu Ada Kumat yang cek Nah kira-kira Berapa sih Polusi Yang ada Di Tangerang ini Ternyata 40% Ya Udara kita ini Tercemar oleh Polusi Makanya Berupaya Ya kita berupaya Untuk menanam Pohon Ya Menghijaukan hutan Karena itu Akan sangat Bermanfaat Kita membutuhkan Oksigen Sementara Ya mereka Membutuhkan Karbon dioksida Ya CO2 Nah apa yang kita buang Mereka serap Sementara Apa yang kita butuhkan Mereka Kasih Ya Mempunyai hubungan Yang sangat erat Sekali Antara Manusia Dan juga Pohon Ya kalau secara global Alam semesta ini Bapak ibu Saudara-saudara Sekalian Jadi selain manusia Butuh Sebenarnya Satu batang Pohon itu juga Dibutuhkan oleh Makhluk-makhluk lain Mulai dari Makhluk yang terkecil Ya sampai Makhluk yang besar Contohnya Ya kalau kita Melihat pohon Ya meneliti Disana Oh ternyata Ada banyak Kehidupan Ada serangga Ada binatang Melata Ya ada Unggas Ya bahkan Manusia sendiri Juga membutuhkan Bot Pohon Pohon ini Jadi Apabila Manusia ini Sedang Ya kita-kita ini Sedang Kepanasan Ya akibat Teri matahari Yang menyengat Ya kita mencari Tempat untuk Berteduh Dimana Ya kalau tidak ada gedung Ya di pohon Ya di bawah sebuah pohon Ya apabila kita Kehujanan Mungkin sedang di jalan Cari tempat Untuk berteduh Oh ternyata ada Batang pohon Yang rindang Ya kita menuju Kesana Jadi banyak sekali Manfaatnya Belum lagi Kalau kita berbicara Jasa Kama baik Sang Buddha Katakan sendiri Di dalam warna Ropasuta itu Bagi dia yang Menanam pohon Ya menghijaukan Hutan Ya maka Baginya Jasanya akan Selalu meningkat Sepanjang Siang dan Malam Sepanjang Ya pohon tersebut Akan bermanfaat Bagi pihak lain Ya sepanjang itu pula Karma baiknya Akan terus Dihadapatkan Mungkin kita juga Bisa belajar Belajar kepada Seorang Tokoh Ya agama Buddha Ya di jaman Sang Buddha Ada seorang Saudagar Bernama Anathapindika Dan ini adalah Orang yang Suka berdana Ya Disebut sebagai Penyantun Kau miskin Ya karena Ketika ada orang Yang membutuhkan Ya dia sudah Ya tangannya Gatel Dia ingin Memberikan Sesuatu Ya Apa yang dibutuhkan Selalu dia penuhi Jadi Anathapindika ini Suatu ketika Kebanjiran Hartanya yang Melimpah itu Hanyut Ya hilang Semuanya Nah sementara Dia karena Sudah Apa namanya Merealisisi Merealisasi Dharma Ya dia sudah Mengerti Dharma Tentang hukum Kama dan Sebagainya itu Maka dia Berusaha untuk Tetap Berdana Jangan sampai Kemiskinan saya ini Lantas Menghalangi Niat baik saya Untuk Berdana Ya karena Hartanya sudah habis Lantas dia melihat Mencari-cari apa ya Kira-kira yang Bisa saya danakan Kepada Wihara Ya Lantas dia melihat Di belakang rumah Ada Kandang Binatang Ada Kandang hewan Nah disana dia melihat Ada banyak pupuk Ya ada banyak pupuk Disana Lantas Dia kemas Ya dengan baik Dia bawa Pergi ke wihara Untuk apa Nah sampai di wihara Beliau Menaruh Pupuk tersebut Di bawah Pohon-pohon Sambil bertekad Di dalam hati Semoga Dengan kebaikan Yang saya lakukan Ya Mudah-mudahan Pohon ini Suatu ketika Akan ada orang Yang bisa Mencapai Pencerahan Di bawahnya Sangat mulia sekali Begitu Banyak sekali Manfaat Dari Satu batang pohon Saja Ya Coba kita ingat Ya Kalau kita membaca Riwayat hidup Sang Buddha Dan juga Buddha-Buddha Terdahulu Tidak ada ceritanya Sang Buddha ini Mencapai penerangan Sempurna Di Dalam Gedung Ya Selalu di bawah Pohon Ya makanya Sambil menanam Pohon Ya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Bisa bertekad Semoga Dengan kebaikan Yang saya lakukan Ini Siapa tahu Telah Suatu saat Nanti Akan ada Seseorang Yang bisa Merealisasi Dhamma Mencapai penerangan Sempurna Di bawah Pohon Ini Yang saya Tanam Atau yang Saya rawat Caranya bagaimana Ya untuk Menghijaukan Hutan Ya kita Banyak berbicara Dengan Pohon Atau hutan Jadi ketika Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Membeli Buah-buahan Ya yang Belum Ditaruh Di Lemari Pendingin Ya biasanya Disana ada Ketika Dikupas Ada Bicinya Ya Entah itu Buah salat Atau Buah jeruk Dan buah-buah Yang lain Ya Kita juga Harus kasih Ya lingkungan kita Kita kasih bagian Ya jangan karena Enak semuanya Lantas dihabiskan Ya karena Bicinya ini juga Enak Bicinya ini juga Enak bante Jadi gak boleh Disiasiain Digoreng Nah kalau masih Seperti itu Mungkin ya Sekarang ini Ya bisa berpikir Lebih jauh lagi Oh Saya sudah mendapatkan Buahnya Ya daging buahnya Sementara saya juga Turut andil Untuk menghijaukan Bumi Dikumpulkan Ya ditanam Atau ketika Mungkin bapak ibu Saudara-saudara sekalian Pergi ke Gunung Atau pergi ke bukit Bisa menebarkannya Disana Masa iya sih Bici salah enak Hah Keraskan deh Saya kira tidak enak Ya langkah lebih baik Kita Budidayakan Ya kita tanam Di halaman rumah Atau mungkin Ketika kita pergi ke hutan Pergi ke puncak Ya Pergi ke gunung Kita bisa Menebarkannya Disana Akan Banyak Ya makhluk hidup Yang bisa memperoleh Manfaat dari Ya tanaman Yang kita Tanam tersebut Nah Bapak ibu Saudara-saudari sekalian Ya lebih lanjut lagi Ya sang Buddha Mengatakan Ya bagi seseorang Yang membangun jembatan Ya jangan lupa Apabila ada Di suatu tempat Ya bapak ibu Melihat Ya mendengar Ya ada jembatan Yang perlu diperbaiki Karena rusak Ya bisa membantu Ya kan ada kan ya Di tengah Di tanggerang sana Di banteng Ya kalau kita melihat Beberapa waktu yang lalu Sempat ada foto-foto Yang beredar Ya untuk Kesekolah Yang mereka Bergelayutan Di atas Seutas Apa namanya Kawat Ngeri sekali Ya kalau kita melihat Karena apa Jembatannya rusak Ya Karena kurangnya Perhatian dari pemerintah Ya Sangat baik sekali Apabila bapak ibu sekalian Bisa turut membantu Karena apa Ya karena Ya di samping Itu bisa bermanfaat Bagi orang lain Biasa kita juga akan Terus bertambah Terus meningkat Ya sepanjang Ya jembatan itu Bisa diperoleh Eh bisa digunakan Oleh orang lain Oleh pihak lain Kemudian Ya selanjutnya Bagi seseorang yang membangun Tempat minum Ya tempat untuk minum Maksudnya disini Ya kalau di jaman sekarang Mungkin sudah jarang dilihat Tetapi Di jaman dahulu Ya biasanya Orang-orang Atau penduduk itu Selalu membangun tempat Untuk minum Ya bagi para Pejalan kaki Bagi para pelancong Nah biasanya tempat minum itu Dibangun di Perempatan-perempatan jalan Pertigaan-pertigaan jalan Atau mungkin Ya dibatas Suatu daerah Ya disana Dibangun sebuah tempat minum Bagi siapapun yang membutuhkan Yang kehausan Bisa mengambil Ya gratis Ya bisa diminum Untuk menghilangkan Rasa Rasa haus Kemudian bagi seseorang Yang membangun Sumur Kalau di kota-kota besar Mana ada ya sumur Semua sudah langganan PDAM Ya tetapi Di daerah-daerah tertentu Ya mereka Masih membutuhkan sumur Untuk konsumsi Ya untuk MCK Dan lain-lain Ya Mungkin juga Wihara-wihara Yang membutuhkan Ya ada yang membutuhkan Wihara-wihara yang membutuhkan Sumur tersebut Jadi sangat baik Apabila Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Juga berdana Bisa berdana Membangun Sumur Kemudian Ya Dana-dana tersebut Ya Akan Terus meningkat Biasanya Kama baik Kita Akan terus meningkat Ya sepanjang Ya hal itu Bisa dipakai Bisa dimanfaatkan Oleh orang lain Jadi tidak ada Keragu-raguan lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Itu poin yang pertama Ya Dana Yang intinya adalah Kita berbagi Kepada mereka yang membutuhkan Ya lebih jauh lagi Kalau kita berbicara dana Ya tentu saja Hal ini Sebagai latihan Untuk melepas Ya melepas Keterikatan Ya Kepemilikan Yang selalu Ya melekati kita Ya pelan-pelan Kita berdana Pelan-pelan Kita memberi Lama-lama Akhirnya nanti Ya kita bisa Benar-benar Bisa melepaskan Ya termasuk Apabila nanti Kita Sudah waktunya Untuk berpindah alam Ikhlas Ya tidak ada yang Dipertahankan lagi Kemudian yang kedua Adalah silah Ya poin dari Anupubi kata Yang kedua adalah silah Silah Atau kemoralan Ya mencakup juga Etika Berusaha untuk Tidak berbuat keburukan Yang bisa Merugikan pihak lain Ya kalau di dalam Agama Buddha Biasa dikenal sebagai Pancasila Buddhis Ya silah ini Bisa disebut Ya Bisa dikatakan juga Sebagai perhiasan Yang terindah Kenapa perhiasan Yang terindah Karena silah ini Ya bisa dipakai Oleh siapapun Tanpa terkecuali Kalau perhiasan Perhiasan biasa Itu hanya Orang-orang tertentu saja Ya sebatas Orang-orang tertentu saja Yang pantas Yang bisa Menggunakannya Ya mungkin Lebih banyak Ibu-ibu Ya kaum wanita Yang biasanya Memakai Perhiasan ini Ya kaum wanita pun Juga melihat-lihat Ya apakah Usianya sesuai Atau tidak Kalau misalkan Ya mempunyai Sandal yang bagus Haknya tinggi Ya Dipakai Hanya cocok Bagi mereka yang Apa namanya Sebatas usia itu Tetapi bagi orang Yang berusia lanjut Ya hati-hati Ya bisa terjungkal nanti Atau mungkin bagi Anak-anak Ya masih belum Mahir Ya memakai sepatu Seperti itu Makanya bisa Dipakai hanya Oleh orang-orang Tertentu saja Perhiasan-perhiasan Yang lain Ya anting-anting Giwang Kalung Gelang Cincin Yang harganya mahal Ya kebanyakan juga Dipakai oleh orang-orang Tertentu saja Laki-laki Kayaknya tidak ada ya Tidak pantas Rasanya pakai Giwang Ya apalagi Giwang emas Ya berkilat-kilat Ini Ya kurang pantas Tetapi hanya orang-orang Tertentu saja Tetapi Ya sila ini Yang merupakan Perhiasan Paling indah Ya merupakan Perhiasan terindah Bisa dipakai Bisa dikenakan Oleh siapapun Bagi itu Anak-anak Ya anak-anak kecil Kemudian remaja Dewasa Dan juga orang-orang Yang sudah lanjut usia Semuanya Bisa mengenakan sila ini Ya bisa mempunyai sila ini Apabila sila ini Dirawat dengan baik Ya maka Nama baiknya Akan Tersebar Ya kalau di dalam Mahaparin Ibanasutta itu Ya Sam Buddha katakan Nama baik Bagi seseorang yang Rajin menjalankan sila Akan tercium Sampai ke alam Surga Sangat-sangat Besar sekali Manfaatnya Nah oleh sebab itulah Bukan karena kita takut Ya kita takut akan Hukuman-hukuman Ya bukan takut Karena siksaan-siksaan Apabila kita melanggar dama Lantas kita menjalankan Lantas menjalankan sila Bukan karena itu Lebih karena kita menyadari Bahwa Oh sila ini merupakan Jalan Ya menuju kebahagiaan Merupakan Ya latihan Yang harus dilewati Untuk mencapai Cita-cita Untuk merealisasi Dama yang Tertinggi Makanya dicantumkan disitu Ya Dana dan sila ini Ya sebagai latihan Bertahap Untuk kemajuan batin Kemudian selanjutnya Yang ketiga Setelah seseorang Ya berhasil Ya mengembangkan Kemurahan hati Berdana Ya berbagi Apa yang dibutuhkan Oleh orang lain Kemudian Kemudian menjalankan sila Dengan baik Dengan sungguh-sungguh Lantas Dia akan memperoleh Pahala Berupa Saga Atau Surgawi Setelah meninggal Dari alam manusia Jadi banyak kan Ya Manusia-manusia Ya orang-orang Yang mempunyai cita-cita Oh saya ingin Bahagia di dalam Kehidupan saat ini Dan juga Saya akan Memperoleh kebahagiaan Surgawi Setelah saya meninggal Dunia Banyak sekali orang yang Mempunyai cita-cita Seperti itu Nah sehingga Mereka terus berupaya Untuk Ya melakukan berbagai Macam Perbuatan-perbuatan baik Yang bisa mengarahkan Ya seseorang itu Bisa memperoleh pahala Dalam bentuk Kebahagiaan Surgawi Caranya bagaimana Ya sang Buddha tunjukkan Kalau menginginkan Kehidupan yang bahagia Ya terlahir di alam surga Terlahir di alam Kedewaan Ya bisa menjalankan Ya mengembangkan Kemurahan hati Dana dan sila Ya hasilnya apa Hasilnya memperoleh Kebahagiaan Surgawi Ya selain Kebahagiaan Dalam kehidupan Saat ini Itu poin yang ketiga Selanjutnya Ya poin yang Keempat Ya poin yang keempat Adalah Kamadinawa Ternyata Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Kalau kita Belajar Secara mendalam Ya tentang Ajaran sang Buddha ini Alam surgawi Alam kedewaan Ini bukanlah Tujuan utama Ya Hanya sebagai Transit saja Ya Ketika seseorang Sudah memperoleh Ya kebahagiaan surgawi Ya maka dia Harus hati-hati Karena hal itu Tidaklah kekal Suatu saat Apabila kamabaiknya Yang mengarahkan Dia lahir Di alam surga Itu habis Maka dia akan Ya terlahir lagi Ya di salah satu Alam kehidupan Yang ada Ya entah itu Di alam bahagia Ya ataupun Di alam Empat alam menderita Tergantung Ya seberapa banyak Ya kamabaik Yang masih dia punya Kalau kamabaiknya Ini dominan Ya lebih banyak Dia bisa Ya lahir lagi Menjadi dewa Atau mungkin Lahir lagi Sebagai manusia Tetapi kalau kurang Ya karena sudah Terlalu Gembira Ya oh saya sudah Lahir di alam surga Ya lantas dia lupa Untuk berbuat baik lagi Ya Apa akibatnya Ya dia akan terpuruk Ya jatuh Di alam-alam yang Menderita Salah satu alam yang Menderita Kemudian Kamadinawa ini Ya bisa diartikan Sebagai Mengetahui Ya bahayanya Melekat terhadap Kesenangan Kesenangan Indra Ya ternyata Bahaya juga Karena apa Karena itu Sebagai pengikat Ya akan mengikat kita Untuk terus Terus terlahir Dalam siklus Ya temimbal lahir Yang tidak ada Habisnya Ya makanya Kita harus mengetahui Oh ternyata Kesenangan-kesenangan Yang bersifatnya Ya duniawi Kesenangan-kesenangan Yang bersifatnya Indrawi Seperti ini Ada bahayanya Harus hati-hati Ya bahkan Ya kebanyakan Ya banyak orang Terobsesi Untuk lahir di alam surga Lantas Ya Apa namanya Berbuat Apapun Bentuknya Yang penting Saya bisa lahir Di alam surga Ya kalau kita Sebagai umat Buddha Yang tahu Oh ternyata Alam surga itu Biasa saja Ya bahkan Dalam kitab Itiwutaka Ya diceritakan Di sana Ya suatu ketika Para dewa Atau dewi ini Akan menangis Karena tahu Ya usianya Akan segera berakhir Kenapa bisa berakhir Nah hal itu Bisa ditandai Dengan Mahkota Atau bunga Rangkaian bunga Miliknya Akan layu Ya yang dia Kenakan di Kepala sebagai Mahkota Ataupun yang dia Kalongkan di leher Ya ketika Batas usianya Sudah mulai habis Dia akan Segera Lenyap dari sana Maka Rangkaian bunga Miliknya itu Layu Kemudian Pakaiannya Menjadi kotor Ya padahal Sehari-hari Tidak pernah kotor Keringat Mulai Keluar dari Ketiaknya Auranya Merdup Dan dia Cemas Sudah tidak Merasakan Kebahagiaan Lagi Di alam Surga Jadi itu Merupakan Tanda-tanda Ya tanda-tanda Yang Memberitahu Bahwa Dia akan Segera Lenyap Dari alam Kedewaan Itu Jadi Karena melihat Bahayanya Dari Kesenangan-kesenangan Indrawi Ya maka Sang Buddha Menyampaikan Pada poin terakhir Yaitu Nekhama Nisangsa Tau Faedah Dari Meninggalkan Kesenangan-kesenangan Indra Meninggalkan Keduniawian Ya kalau kita Kenal sebagai Ya hidup sebagai Seorang Bapak Cita Ya masuk ke dalam Pasamuan Sangga Nah ini Terkadang yang Tidak gampang Ya Bagi para perumah tangga Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Yang mempunyai Tanggung jawab besar Karena mempunyai suami Mempunyai istri Mempunyai anak-anak Yang setiap hari Harus dirawat Yang kebutuhan-kebutuhannya Selalu Harus tercukupi Lantas bagaimana Ya belum lagi Nanti Apa namanya Tugas-tugasnya banyak Ya kewajiban-kewajibannya Juga banyak Kemudian Ya cicilannya Masih belum lunas Masih ada solusinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Jadi Setiap tahun Sangga Terawada Indonesia Memberi kesempatan Ya bagi para Upasaka Dan Upasika Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Untuk ikut Latihan Pabaja Baik itu Sama Nera Ataupun Atasilani Ya Jadi ada kesempatan Tidak panjang Hanya Dua minggu Kalau mungkin Sudah pernah ikut Dua minggu Bisa ikut Yang Tiga bulian Jadi Tidak pilih Ya Tidak kurang dari Sepuluh tempat Yang mengadakan Latihan Pabaja Seperti ini Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Bisa memilih Ya Tempat yang mana Yang paling dekat Yang paling cocok Yang paling sesuai Menurut Anda Mungkin Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Juga mempunyai putra-putri Ajaklah Ya Doronglah Mereka Untuk Mengikuti latihan Pabaja Ini Karena akan sangat Bermanfaat Bagi mereka Jangan justru malah Anak-anaknya Pengen Ya ingin Ingin latihan Ya ikut Pabaja Ikut Atasilani Eh jangan Jangan Nanti kamu jadi Biku Padahal saya Ngebet Pengen cucu Jangan Ya berikanlah Kesempatan kepada mereka Kepada putra-putri kita Ya karena apa Karena satu syaratnya Salah satu syaratnya Adalah Mendapat izin Dari orang tua Ya Dari Bapak Ibu Sekalian ini Kalau tidak dapat izin Ya mereka tidak bisa Mengikuti latihan ini Ya Ya memang mungkin Ya karena faktor kesibukan Apa-apa Bapak Ibu sekalian Tidak bisa mengikuti Ya Tetapi Berilah dorongan Kepada putra-putri Atau cucu-cucunya Untuk ikut Untuk mengikuti Latihan Pabaja ini Tidak lama Hanya dua minggu Tidak jarang juga Ya para umat Buddha ini Mengalami ketakutan Mengalami keraguan Karena Dianggapnya Latihan sebagai seorang Semanera atau Atasilani Atau menjadi Biku itu Sangat Apa ya Sulit Ya latihannya Sila-silanya banyak Sehingga membuat Apa namanya Keraguan Oh nanti saya bisa Apa tidak Ya ragu-ragu Jadi bagaimana Harus mempunyai Kekuatan tekat Ya Mempunyai kekuatan tekat Oh ini merupakan Apa namanya Latihan yang luhur Yang Dianjurkan oleh Guru agung kita Sang Buddha Makanya saya harus Mempunyai tekat Yang kuat Jangan takut Ya jangan ragu-ragu Karena apa Banyak contohnya Ya dulu Pengalaman kami Ya di Malang Kira-kira Tujuh tahun yang lalu Ya ketika Kami sudah Mulai masuk Ya sudah Mulai masuk Bihara Ya mulai tinggal Di sana Pada Dicukur Ya yang Satunya menjadi Silacaro dulu Satunya menjadi Yang perempuan Menjadi Atasilani Ya Silacaro Calon Silacaro ini Ya calon Semanera ini Mereka Kelihatannya Ya tenang-tenang saja Ya kelihatannya Ya anggun Begitu Ya tetapi Gak tahu isi hatinya Tetapi Gilirannya yang Atasilani Calon Atasilani ini Wah mereka Sudah mulai Cemas Sudah mulai Cemas Apa? Karena mahkotanya Akan segera Dihabiskan Lantas mereka Sudah mulai Ya raut mukanya Mimiknya Sudah mulai cemberut Ya Niatnya sudah ada Tetapi karena ada ketakutan Ada keragu-raguan Takut kalau penampilannya Akan menjadi Berkurang cantiknya Lantas Ya sambil dicukur Ya berderai-derai Air matanya Terisak-isak Ya setelah Rambutnya habis Baru Pinjam cermin Ya percermin Oh ternyata Tidak jelek juga Lantas apa? Mereka pinjam Kamera Ya Ciprat sana Ciprat sini Selfie Ternyata Gundul Ya tidak mempunyai rambut Bukan berarti Ya membuat seseorang itu Penampilannya menjadi Tidak cantik lagi Salah Banyak kan Sekarang Ya para atasilani Ya mereka yang Tadinya Ragu-ragu Ya saya pengen Cukur Tetapi cukur pendek saja Jangan sampai gundul Karena nanti Jadi jelek Tetapi begitu mereka sudah Terjun langsung Ya mereka tertarik Oh Totalitas Saya ingin menghabiskan rambut ini Supaya apa? Ya supaya benar-benar latihannya ini Ya dilakukan dengan Totalitas Dengan secara penuh Ya oleh sebab itu Makanya mereka Rela Ya Dengan ikhlas Dengan pengertian yang benar tentunya Ya mereka mengikhlaskan Apa namanya Rambutnya Dijukur Habis Mereka bisa Bapak ibu sekalian juga Bisa Asalkan ada kemauan Ada tekat Ya sehat Dan mendapat Dan mendapatkan Ijin Ya dari keluarganya Kalau bapak ibu mungkin Mempunyai anak-anak Mempunyai cucu-cucu Yang masih remaja Ya bisa mengikutkannya Ya diserang Itu bisa Bagi mereka Para pelajar dan Remaja Kita dorong Ya kita berikan semangat Ya bagi mereka Yang ingin berlatih Bukan malah Gandoli Ya Bukan malah Menghalang-halangi Nah Jadi itulah Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Lima poin Anupubikata Yang diajarkan oleh Sang Buddha Kepada Pemuda Yasa Dan biasanya Anupubikata ini Disampaikan Sang Buddha Ya dama ini Disampaikan Sang Buddha Kepada Para Perumah Tangga Ya karena apa Sifatnya Bertahap Ya mulai dari yang gampang Yang menengah Sampai yang tinggi Atau yang paling dalam Mulai dari yang paling gampang Ya Konan katanya ini yang paling gampang Berdana Ya Melaksanakan silah Dengan sungguh-sungguh Kemudian Akan tercapai Alam bahagia Alam surga Wisaga Kamadinawa Dan Nekamanisangsa Kelima poin ini Apabila kita Bisa laksanakan Dalam kehidupan Saat ini Akan membawa Akan mendatangkan Dampak yang sangat Besar Ya baik Bagi diri sendiri Dan juga Bagi orang lain Ya bagi lingkungan kita Dengan terus berupaya Untuk menjalankan Dama ini Mudah-mudahan Ya cita-cita Ya kita semua Untuk merealisasi Dama Seperti yang Sang Buddha Dan juga para Siswa Arya Capai Dapat segera Terwujud Dapat segera Kita realisasikan Ya entah Latihan Bapak Ibu Saudara-saudari Sekalian ini Sampai dimana Baik Yang dari tahap Awal Dana atau sila Atau sudah Meningkat lagi Ya ke tahap Yang lebih tinggi Yang jelas Pada saat itu Ya pada saat ini Kita terus berupaya Untuk berlatih Berlatih Dan berlatih Sehingga Batin kita Setahap demi setahap Akan memperoleh Kebahagiaan Ya Tentunya Ya kebahagiaan Yang menjadi Tujuan Akhir dari Umat Buddha Ya kalaupun Kita tidak Bisa merealisasi Dama dalam Kehidupan saat ini Tidak bisa Mencapai Nibana Dalam kehidupan Saat ini Ya kita bisa Merasakan Kebahagiaan Karena ada Tiga jenis Ada tiga macam Kebahagiaan Kebahagiaan Duniawi Kebahagiaan Surgawi Dan kebahagiaan Nibana Sangat indah Sekali Ya lengkap Apabila kita Bisa merealisasikan Ketiga-tiganya Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari Sekalian Saya juga Apa namanya Di dalam Berita Dama Chaka Tersebut Juga menuliskan Ya ada Rendungan Ya karena Ibaratnya Kehidupan kita ini Bagaikan Ya bagaikan Terbakar Ibaratnya Kalau kehidupan kita ini Seperti Layaknya Sebuah rumah Kita mempunyai rumah Rumah kita ini Sedang terbakar Ya Apa yang kita lakukan Ketika Rumah kita ini Terbakar Yang pertama Ya tentu saja Menyelamatkan diri Kalau masih mungkin Ya Kalau masih bisa Kita Masuk lagi Kemudian Menyelamatkan Barang-barang Yang berharga Bukan Barang-barang Yang tidak berharga Ya yang tidak berharga Ya biarlah Ya Nyawa kita lebih penting Ya Kita berusaha Untuk menyelamatkan Barang-barang Yang berharga Yang nantinya Bisa dipakai Untuk Melanjutkan Ya kehidupan kita Keberlangsungan Kehidupan kita Sama Usia kita ini Ya Dimakan oleh Apa Kehidupan kita ini Dimakan oleh Usia Setiap saat Ya setiap hari Ya Seperti terbakar Ya Makanya apa yang patut Kita lakukan Kita berusaha Untuk Menyelamatkan Harta kita Harta materi Kita ubah Menjadi harta Kebajikan Ya Karena harta Kebajikan ini Adalah harta Yang tidak Bisa Dimakan oleh Api Oleh air Ya disinta oleh Pemerintah Dan sebagainya Itu Ya Jadi kita berupaya Untuk membuat Kondisi Ya Sebagai bekal Untuk kehidupan-kehidupan Kita Mendatang Ya sebelum Kita nantinya Bisa merealisasi Nibbana Jadi dengan begitu Ya kita tidak Khawatir lagi Ya kita tidak Tidak khawatir lagi Seperti contohnya Apabila kita Pergi ke suatu tempat Ya melakukan Sebuah perjalanan Ya kita tentu Membutuhkan bekal Ya Membutuhkan bekal Yang cukup Bekal tersebut Ya nantinya Bisa dipakai Bisa digunakan Bisa dimanfaatkan Untuk Keperluan Sehari-hari Sama Ya Selama kita masih Berada dalam Siklus Tumimba lahir ini Kita berusaha untuk Membuat bekal Ya membuat bekal Yang cukup Berupa melakukan Berbagai macam Kebajikan Kebajikan-kebajikan itu Yang nantinya Akan menjadi kondisi Untuk Tercapainya Cita-cita luhur Itulah Dhamma disana Yang Saya sampaikan Pada kesempatan Pada Pagi hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Saya tutup dengan Sabe Sata Bawantusuki Tata Semoga semua Makhluk hidup Berbahagia Sadu Sadu Sadu